Intro Secara prinsip secara umum boleh ya pak? Boleh Kenapa ditakutkan pada orang diabetes itu kan adalah luka Kebanyakan kan yang dibahas adalah luka Nanti dikhawatirkan kalau dia berbekam Nanti lukanya akan muncul, gak sembuh-sembuh gitu loh Nah Coba kita main sedikit logika kita Bagian Bagian Tubuh seseorang yang terkena diabetes itu yang sering Kena luka dan gak sembuh itu bagian yang di ujung-ujung atau di atas? Oke satu poin Poin kedua Titik bekam itu kebanyakan di atas atau di bawah? Jadi sebenarnya relatif aman bahkan justru sangat baik Dalam memperbaiki fungsi organ-organ dalam Karena bekamnya pun di sini Kan di daerah bunggung terutama ya Sehingga dia dekat dengan jantung Ya jantung dekat artinya apa? Kalau lah dia butuh suplai darah lebih banyak itu jauh lebih mudah diberikan oleh jantung Kalau lah seandainya kapasitas jantung itu juga melemah Tapi karena dekat lebih cepat sampainya Kan jantung bisa melemah juga Namanya dalam ilmu Bukan dalam endokrin itu mereka sebutnya kardiopati Lemahnya jantung Ya tapi karena dekat Pipanya gak perlu panjang Jadi kalau orang diabetes boleh dibekam Kalau secara teori dan sepahaman saya boleh Saya gak masalah silahkan aja Manfaatnya apa? Diabetes itu masalahnya apa sebenarnya sekarang? Nah ini penting ini Masalah diabetes sekarang itu bukan cuma sekedar gula darah yang tinggi sekarang Ya ini Bapak Ibu pahami sekali Kenapa kalau anda lihat kajian-kajian dan cerama-cerama saya itu Kebanyakan seringkali mengatakan Kurangi stop gula pasir Kurangi tepung teriguan Kurangi apa gitu kan Nasi kan? Kenapa? Karena masalahnya ini Baik saya kasih ilusasi biar anda gampang mencerna Anggaplah ada kereta Bukan anggap ada kereta Di Jepang itu ada kereta pagi KRL kayak gitu Nah di pagi-pagi Ya di pagi-pagi itu Itu ada petugas yang tugasnya memasukin Ngedorong penumpang yang tumpah ruah itu masuk ke dalam kereta Oke Ada kereta, ada penumpang, ada petugas Nah Bagaimana kalau terlalu banyak Terlalu banyak penumpang yang masuk capek kan Petugas ini kan Nah gitu lah Terlalu banyak penumpang masuk Petugas lama-lama capek Diam dia Nggak kuat lagi gue Nah sekarang Kasus-kasus Yang berhubungan dengan diabetes itu Bapak-Ibu sekalian Itu subhanallah ya Bukan cuma kelebihan penumpang Bukan cuma kelebihan gula Tapi petugasnya udah capek Itu orang dalam bahasa kerennya namanya Insulin resistant Nah gitu loh Gampang kan? Gampang kan? Pahami kan? Petugasnya kecapekan Insulin resistant otomatis akan membuat adrenal Kelenjal adrenal itu akan lemah fungsinya Maka dikenal sebagai namanya adrenal fatigue Apa bukti adrenal fatigue? Habis makan sesuatu yang manis bukan berenergi tapi lemes Adrenal fatigue Habis makan minum teh manis Makan apa lagi? Bolo-boluan Kue-kuean Pokoknya manis-manis Boro-boro Dapat tenaga Harusnya kan manis memberi tenaga Tapi justru malah lemes Itu namanya adrenal fatigue Artinya apa? Anda sudah harus waspada Ini petugas sudah mulai letih Bekam itu Saya gak tau pelitiannya sejauh mana Tapi kalau secara teorinya Bisa sampai ke arah sana Memperbaiki keseimbangan insulinnya Keseimbangan gula darahnya Termasuk juga kepankreasnya itu Setau saya bisa Tapi yang paling penting adalah Kita yang juga harus disiplin Ya makanya Kalau saya tau tuh Kalau saya tau Kalau sudah Kadang-kadang kan hilap juga Kan ada banyak makan-makan yang manis gitu kan Itu biasanya Prinsip sederhana itu gampang sebenarnya Kalau anda kebanyakan manis Makan yang pahit Anda gak suka pahit Tapi pahit itu harusnya telan Harus anda makan Karena dia bermanfaat Makanya kopi itu Saya sekarang lebih senang kopi yang pahit Karena ada dua kopi kan Kopi nikmat Kopi sehat Kopi nikmat Kopi yang dikasih krim Kasih gula perah Itu kopi nikmat tuh Tapi kopi sehat Kopi sehat itu apa? Plain Tawar dia Jadi kalau anda habis makan Manis-manis gitu Coba minum yang pahit-pahit Ya sekarang makanya ada satu cafe Di Jakarta tuh Saya gak promo cafe ini Cuma cafe ini Kayaknya cafe tapi jual jamu Dan ada tantangan minum satu Sloki sambiloto Saya belum berani mencoba Nah hal dijual segini 50 ribu Sambiloto cair Masya Allah Ya makanya pahit Pahitan Ya pahit Jadi kopi tuh pahit Kopi tuh bagus buat orang diabetes Bagus Tapi jangan berlebihan aja Teh pahit juga bisa Teh pahit kan teh hijau gitu Itu juga bisa tuh Teh sambiloto Brotowali gitu-gitalah Ya Makanya kalau sudah terlalu banyak manis Dalam kehidupan kita Tambahkanlah pahitan Supaya seimbang Ya Supaya gak insulin Resisten Ya Kurangi Jadi kalau makan nasi Nasinya sedikit aja Syarat aja Kalaupun gak usah pakai nasi Ya Kalaupun gak usah Kapan kita makan nasi Kalau perlu aja Apa karbonya tuh Kalau kita perlu aja Kalau gak perlu gak usah makan Gak apa-apa Ya Karena kita sudah banyak Kelebihan Karbohidrat Oh Allah Senang Sambil Terima kasih.